Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam om seseh asuh namo budaya dan salam kebajikan. Yang saya banggakan rekan-rekan media, hari ini kami dengan beberapa menteri dan gubernur itu menghadap Pak Presiden dan Pak Wapres untuk membahas dua hal. Hal yang pertama adalah pembangunan pelabuhan New Ambon sebagai lumbung ikan nasional. Yang kedua, kita membahas atau melaporkan berkaitan dengan pemanfaatan, mengutilisasi dari kereta jati untuk fungsi-fungsi MRO. Untuk poin yang pertama, saya jelaskan bahwa kita tahu bahwa Indonesia bagian timur kaya dengan ikan. Dan dalam laporan Menteri KKP banyak sekali hal yang bisa diefektifkan agar fungsi-fungsi penangkapan ikan itu bisa secara masif. Dari situ kita melihat bahwa untuk menjadikan satu sentra lumbung ikan nasional tidak cukup pelabuhan-pelabuhan yang ada yang dikembangkan atau digunakan. Tetapi kita membutuhkan satu pelabuhan di mana pelabuhan itu bersama dengan kawasan industri. Arahan Presiden, kita akan melakukan pembangunan solicited. Artinya pemerintah akan mulai membebaskan tanah 200 netar dan mempersiapkan infrastruktur dasar. Setelah itu, pemerintah akan melakukan lelang KPBU. Kerjasama antara pemerintah dengan swasta yang investasinya kurang lebih 5 triliun. Tahap awal untuk 1,3 triliun. Selain itu, juga ada opportunity untuk mengembangkan kawasan menjadi 900 hektare di mana swasta akan membebaskan 700 hektarenya. Selain itu, kami juga membahas bahwa masa pembangunan itu selama 2 tahun. Tetapi kita ingin merestructure cara-cara penghitungan penangkapan ikan sehingga untuk 2 tahun ini kita bisa memfungsikan 2 pelabuhan yang ada di Ambon. Satu adalah pelabuhan Yosudraso yang ada di Ambon. Yang kedua adalah pelabuhan perikanan nusantara yang juga belum optimal. Oleh karena Presiden memerintahkan pada kami untuk mempersiapkan dan kami bekerjasama dengan Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan melalui SMI memberikan suatu konsultasi pada kami. Yang kedua, kita memiliki potensi yang besar di nanti Pak Gbur menjelaskan tentang Rebana di mana ada Cerbon, ada Patimban, dan ada Kertajati. Nah memang hari ini kami laporkan tentang Kertajati. Kertajati sebagai satu bandara akan menjadi lengkap karena tol semenjauh dari Bandung ke Kertajati itu akan selesai di Desember 2021. Artinya pergerakan penumpang di Kertajati akan menjadi lebih baik pada saat setelah Desember 2021. Tidak cukup dengan itu kami laporkan juga dan Pak Presiden mengarahkan bahwa nanti paling tidak umroh dan haji semua warga Jawa Barat dan Jawa Tengah bagian Timur itu kita konsentrasikan di Kertajati. Nah yang paling strategis adalah kita mengusulkan agar Kertajati difungsikan pada fungsi-fungsi yang lain yaitu MRO. Tercatat kami sudah berusia dengan Panglima TNI Kasau untuk memanfaatkan kegiatan MRO atau perawatan pesawat-pesawat milik TNI di mana TNI dan GMF sudah melakukan koordinasi bahkan GMF sudah melakukan license untuk memperbaiki pesawat-pesawat yang bermerek dari USA. Nah oleh karenanya kita akan segera bangun dan kita akan kembangkan pada lahan-lahan yang sudah dimiliki dan ini akan kita lakukan dengan cepat dan Bapak Presiden juga mengarahkan bahwa tidak saja pesawat TNI tetapi juga seluruh pesawat insati pemerintah seperti PNBP, Pasarnas, Kementerian Perhubungan juga kepolisian di pool di sana sehingga maintenance-nya relatif lebih baik. Nah selain itu kita juga inginkan MRO ini menjadi suatu MRO tidak saja untuk pemerintah tapi yang akan datang akan digunakan juga MRO pesawat-pesawat private yang selama ini melakukan perawatan di luargi. Demikian keterangan saya untuk dua hal itu selanjutnya Pak Gubernur akan menjelaskan berkaitan dengan Kertajati Yawar. Silahkan Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!